Menteri Sosial Tri Risma hari ini melakukan kunjungan kerja perdana di sebuah panti Tunagrahita di Ponorogo. Risma juga mengunjungi Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya. Dalam kunjungan ini, ia berpesan agar sarana-prasarana stadion dirawat meski jadwal Piala Dunia O20 ditunda oleh FIFA. Menteri Sosial Tri Risma hari ini minggu siang melakukan kunjungan kerja di sebuah panti Tunagrahita atau penyadang keterbelakangan mental di Desa Krebet, Ponorogo. Di panti bernama Rumah Kasih Sayang ini, Risma tertarik dengan buah karya para Tunagrahita. Salah satunya adalah karya batik ciprat buatan mereka. Dalam kunjungan ini, Risma berjanji untuk memperhatikan panti Tunagrahita ke depannya dengan bantuan berkelanjutan. Rencananya, Kementerian Sosial juga menggandeng Karang Taruna untuk menyisikan tenaga mereka untuk aksi sosial untuk para penyadang Tunagrahita. Secara simbolis, ia memberi beberapa bantuan, mulai dari sembako hingga alat bantu berjalan. Selain dengan beberapa program, Menteri Sosial juga akan menggandeng Kementerian Kesehatan dalam penanganan di bidang kesehatan. Penyenengan adalah mata, telinga, mulut, kaki, tangan dari Kementerian Sosial. Karena itu saya mohon penyenengan, ayo kita berikan yang terbaik. Saya hanya butuh report. Saya hanya butuh report. Nanti akan saya juga akan cek, saya akan masuk ke grup itu. Saya akan cek bagaimana progresnya laporan-laporan itu. Saya kepingin ini sustainablenya bisa dijaga. Nanti saya akan komunikasi dengan pemerintah daerah setelah itu. Dan teman-teman dari Kementerian Sosial juga akan komunikasi untuk menjaga sustainability-nya. Di Surabaya, Tri Risma hari ini mengunjungi Stadion Gelora Bung Tomo. Risma mengakui terkejut dengan keputusan FIFA yang menunda piala dunia U20 pada tahun 2023. Pendudaan tersebut tak lain karena alasan keamanan di tengah pandemi COVID-19. Meski ditunda, Risma tidak menyesal. Karena selama menjadi wali kota Surabaya, ia sudah melakukan persiapan terbaik dalam menghadapi jadwal sebelumnya. Beberapa renovasi yang sudah siap digunakan adalah prasarana. Hingga akses stadion yang lebih mudah. Iya, nggak apa-apa. Nggak ada yang salah. Nanti kalau misalkan kita madakan tahun 2023, itu juga semua udah mahal. Misalkan kursi aja mungkin bisa naik sekian persen. Terus misalkan jalan. Pembebasan tanah yang jelas pasti naik. Karena itu, ia meminta wali kota Surabaya berikutnya lebih harus memperhatikan pemeliharaan stadion agar tidak rusak selama jeda waktu penundaan. Tim Liputan